hai hai guys perhatikan ini nih ini ada ada komponen ya ini ini saya lepas satu pada salah satu channel power mobil Nero ya saya lepas satu ya nanti saya akan cerita panjang dalam bimbingan untuk Hai merancang hitung-hitungan skema ya Hai sekarang saya ingin Hai ah menggambarkan apa manfaatnya apa akibatnya Oh iya unit ini ya Nah sekarang Hai ini kan yang satu dilepas ya Nah yang lainnya lengket ya tapi enggak masalah yang ayah kita ngurusin yang satu ini apabila dia tidak diberi beban ya itu loadspecernya nah dia di osiloskop itu normal ya normal ya apabila tanpa ini ini deretan RC 10 Ohm dan 10 nano ya Nah tanpa itu Hai kerja amplifier normal apabila tanpa beban ya ketika ada beban ya Hai itu hasilnya nanti seperti ada Hai serak seperti amplifier kurang bias ya kurang bias gitu nah nah seperti itu padahal Hai haa biasing finalnya tidak kurang tapi yang terdengar di spekker Hai ya Hai itu seperti kurang bias dan di osiloskop juga bisa kita lihat ya bantingan-bantingan apa yang terjadi ya kan sambil kita dengar bunyinya Oke guys ya Nah ini monitor ampere ya ini jatuh kita kita nyalakan sweet power ya Hai nah kita nyalakan sweet power itu bergerak nah itu kondisi 0,8 Hai nah ampere ya ini dan nyala semua ya ini beban terpasang ya salah satu channel vokal ini sekarang kita mau kasih contoh ya apa akibatnya nanti kita cerita panjang sekarang kita contoh dulu ini Hai tadi sudah saya bilang itu bunyinya akan sember ya seperti serak seperti kurang bias ya apabila level inputnya diberi sinyal yang kecil Hai nah sebelum level input itu misalnya dari head unit itu sebelum dikecilkan atau bagaimana pokoknya pelan lah dari nah kalau dibesarin inputnya enggak masalah enggak masalah nah dia normal lagi nah sekarang masalahnya itu waktu kecil itu ya ini saya pos ya ini saya pos ya ini kita mulai ya Hai nah itu bisa dilihat bantingan-bantingan ya Hai nah sekarang kita dengar bunyinya Nah bisa didengar kira-kira ya ya Nah itu tampilan sinyalnya ya Nah sekarang kita matikan dulu powernya Hai dan ini kita solder yang ini kita sambungkan eh 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 nah ini kan dalam keadaan mati ya sekarang powernya udah dimatikan ya kita sambungkan ini bekas timahnya masih ada nanti saya rapikan ini ya saya rapikan nah ya guys ini bisa kita lihat ya ini ujung tip solder saya tetap sudah ya udah tersambung ya itu sekarang nah di tempat yang tadi juga ya terminal yang tadi speakernya itu ya Nah itu kan masih nyala itu nah sekarang kita nyalakan powernya ya tetap ya hai 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 tuh sudah ampurnya sudah gitu sih Nah lihat sinyalnya guys Hai bah Hai sinyalnya normal ya akan kelihatan itu nah kelihatan kan hai 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 Nah itu skala kecil 100 milipol 1 perkota ya dengan volume level yang kecil aja nah sekarang kita dengar ini Hai lho Terima kasih telah menonton Bisa didengar ya guys Nah itu Jadi bantingan-bantingan yang bisa dilihat Nah Dan bunyinya Sekarang sudah Sudah normal ya Tidak seperti kurang bias Sebetulnya dia Memang tidak kurang bias Nah ini Ini nanti skema dasarnya Ini nanti Ada konten tersendiri Saya buat bagaimana Yang saya lakukan terhadap Power mobil ini Ini yang garis hitam ini kan skema asli Skeksa asli Nah jadi Yang ini nih Nah ini Ini Yang ini bisa dilihat ini 10N Dengan Resistor 10 ohm Di salah satu basis Basis buffer Buffer yang di bawah Boleh Menuju ke minus Buffer yang di atas Juga boleh Nah Ini disini ada Bisa dilihat ini Nah ini Di setelan bias Transistor Transistor Setelan bias Kan ada Biasa kolektor emitter Ada 0,1 Mikro 100nano 100nano Ya Nah jadi Untuk Yang begini Tanpa ini Apabila Seperti Ini Nah Seperti ini Finalnya Artinya Emitternya Output itu Dari emitter Ya Sedangkan Power ini Sudah saya romba Outputnya bukan dari emitter Tapi dari kolektor Masing-masing Emitternya ini Pada di bawah Jadi transistornya Final ini Saya balikkan Dan saya tidak pakai Darlington lagi Ini kan Darlington tibanya Transistor ini Masih ada Ya Oke Pokoknya nanti kita bahas Di skema tersendiri Ini ceritanya Saya akan Mencari settingan yang pas Untuk DSP Ini DSP Yang kita tambahkan Ya Oke guys Sekarang kita coba Keras ya Volume nya Agak keras Kita naikkan sedikit Volume Nah itu Oke guys Nah itu kondisi Hampirnya itu tinggi Sebaiknya jangan lama-lama Karena apa Karena kita belum pasang Headsink Kita belum pasang Headsink ke bodinya Nah yang ini Jadi jangan dibiarkan dia Panas ya Tanpa ini Tanpa ada Headsink nya Kalau sebentar aja Seperti tadi Tidak apa Oke guys Yeah 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 Yeah